oke guys selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke pada kesempatan video kali ini saya akan membahas penyebab catrit pada mikrofon ataupun sepul ya itu sering putus ya nah catrit kalau orang sini bilangnya sih sepul mic ya kalau bahasa itunya catrit ya ini adalah catrit yang ada di dalam mikrofon mohon maaf ya disini hujan jadi agak noise sedikit mohon maaf ya karena hp nya kurang memadai untuk merekam jadi saya sadar aja ya untuk membuat konten mohon maaf banget ya oke ini adalah namanya catrit ataupun sepul mic yang sering digunakan untuk menangkap suara pada dari mulut kita dan kita transferkan getaran yang ada di dalam sini dan diubah menjadi sinyal-sinyal elektrik menuju ke mixer nah biasanya penyebab dari sepul ini putus adalah dia kemasukan tegangan jadi dia tidak boleh kemasukan tegangan ya untuk pemasangannya pun harus benar-benar teliti tidak boleh salah dalam pemasangannya nah untuk pemasangan pada mixer audio itu memiliki 3 pin ya dimana pin ntar saya arahkan dulu ini saya zoom ya waduh hp saya gak bisa ngezoom guys oke mohon maaf ya terhenti kita ngezoom ya apanya error mohon maaf nah disini ya ini adalah jack cannon dimana jack cannon ini memiliki 3 pin dimana 1, 2, 3 dimana pin 1 itu pin grounding pin 2 adalah pin jalur positif dan pin 3 adalah jalur negatif dimana ketika kita menyalakan pentem power ini ya pentem power ini lah ya maka di salah satu jalur yang antara 2 dan 3 itu mengeluarkan tegangan lebih dari 45 volt ya kurang lebihnya karena disini eh 48 volt maaf biasanya kalau saya sering-seringnya sih di pin 3 ya di pin negatifnya itu berubah menjadi tegangan positif yang masuk ke mikrofon kondensor dimana mikrofon kondensor itu bisa menyala ketika diberi tegangan positif nah tegangan positif inilah yang bisa membuat si mikrofon itu berbunyi nah ketika kalian menggunakan mikrofon dynamic seperti ini itu tidak boleh dinyalakan pentem powernya ya harus dimatikan seperti ini kenapa ketika si catread ini ataupun si spool pada mixer pada mixer pada mikrofon ini diberi tegangan otomatis dia akan menghasilkan medan magnet yang ada di dalamnya dan membuat si spool itu terputus karena diameter kawatnya itu sangat kecil ketika diberi tegangan sedikit otomatis dia akan terputus dan menghasilkan getaran medan magnet yang membuat si spool ini putus nah oleh karena itu pemasangannya ketika kalian menggunakan mic dynamic itu biasanya kan 2 pin ya antara pin 1 dan juga pin 2 nah pin 3 ini biasanya untuk punya kabel ketika kabel itu lebih dari 10 meter ya dia akan menghasilkan noise diakibatnya oleh frekuensi liar yang masuk melalui kabel fungsi dari tegangan pin 2 dan 3 ini untuk menyetabilkannya bisa juga dimasukkan ke pin 2 atau pin 3 biasanya sih kalau saya ngerakit itu saya masukkan pin 1 dan pin 2 dan pin 3 itu saya non aktifkan bisa juga langsung 1 dan 3 tapi untuk mic-mic tertentu itu ada yang tidak bisa untuk RCEC yang saya pakai ini kalau pin 1 dan 3 itu tidak bunyi entah rangkaian dalamnya itu tidak terhubung atau bagaimana di bagian dalam sini ini terhubung pin 1 dan 2 saja dan pin 3 itu non aktif ketika kalian menggunakan pin 1 dan pin 3 otomatis ketika si phantom power kalian nyalakan dia akan tegangannya apa namanya si pin 3 ini berubah menjadi tegangan positif dan akan mengibatkan kerusakan pada sepulnya untuk pemasangannya kalian harus versi saya harus menggunakan pin 1 dan pin 2 pin 3 kalian biarkan saja tidak apa-apa ketika kalian menggunakan kabel yang panjang di atas 10 meter dia akan meminimalisir noise yang ada di mikrofon tersebut bisa juga kalian menggunakan pin 1 dan 3 tetapi phantom power kalian harus non aktifan tidak boleh aktif untuk mixer yang saya gunakan ini phantom power itu independen atau sendiri-sendiri jadi ketika kalian ingin menggunakan mic condenser di salah satu channel kalian tidak usah mengaktifkan semuanya untuk instalasi yang benar biasanya kalau menggunakan pin 1 dan pin 2 walaupun kalian mengaktifkan phantom 48V si mikrofonnya itu masih berbunyi dan tidak rusak itulah cara untuk mengatasi mikrofon itu sering putus apalagi untuk mixer-m mixer entry level atau menengah ke bawah biasanya phantom power itu jadi satu per semua channel itu harus hati-hati ya ketika kalian tidak tahu kalian memasang mic dynamic tetapi phantom power yang menyala otomatis si head rate ataupun 10 pada mic kalian akan terputus oke mungkin segitu aja untuk bahasan pada video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini ya terima kasih selamat menikmati